Edisi Anggiling Katin Ruang atau Mak Balik Tempat Tidur Pengantin Baru Hai teman-teman, Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya Amin Nah jadi teman-teman, ini itu sekitaran jam 6 pagi Dan disini tuh saya lagi aduk-aduk ini songklo Untuk songklo ini terbuat dari beras ketan putih Dan dicampur dengan santan Kemudian dikukus sampai masak Nah setelah itu disini tuh lanjut ke lagi mau bikin onde-onde Jadi untuk acara Mak Balik Katin Ruang ini tuh harus ada onde-ondenya ya teman-teman Dan untuk acara Mak Balik Katin Ruang itu cuman tradisi dalam pernikahan 40 hari Jadi untuk tradisinya itu belum tentu Mak Balik atau memutar tempat tidur Itu artinya tempat tidurnya itu tidak diputar benaran Cuman itu hanyalah tradisi Dan disini tuh kita menyediakan onde-onde Nah untuk onde-ondainya sendiri ini terbuat dari beras ketan putih Ada gula merah juga Dan ada kelapa setengah tua Dan oke setelah saya bulatin kayak begini Dan airnya juga sudah mendidih Makanya disini saya turunkan ke air yang sudah mendidih seperti ini Dan disini tuh saya pakai tanganku sendiri Dan ini tanganku bersih karena sudah dicuci juga Dan setelah menguap seperti ini kita tunggu sampai mengembang seperti ini Ini artinya kalau sudah mengembang itu artinya sudah masak Kemudian kita tiriskan ke dalam kelapa yang sudah disiapkan seperti ini Nah setelah itu ini sudah jadi onde-ondenya dan siap disajikan ya teman-teman Nah seperti ini untuk cara pembuatannya Atau kalau di daerah kalian ini namanya apa Dan ini tuh isinya ada gula merah Nah setelah itu ini baru-baru kak selesai bikin onde-onde Kurasa tuh agak lemas kak makanya istirahat kak sejenak Dan berhubung juga semua persiapan untuk membelikatin ruang itu sudah selesai Makanya ini tinggal diangkat ke atas rumah Dan ini ada onde-onde, ada songkolo, ada juga pisangnya yang sudah disediakan Nah lanjut nih disini kakakku itu mau isi piringnya dulu Dan untuk piringnya ini kita isi songkolo Kemudian disini tuh ada juga gula merah atau disebut dengan robang Nah untuk robangnya sendiri itu terbuat dari gula merah dan dicampur dengan telur Nah ini singkat cerita disini tuh Nah angkat mie masuk di kamarnya adekku Dan untuk persiapan mak belekatin ruang ini Disini tuh rencananya mau didoakan Atau juga ini gunanya untuk apa Tapi waktu pengantin kak juga ini juga disediakan Dan ini tuh dilaksanakan ketika 40 hari pernikahan kita terlaksana Nah lanjut mie disini mau mie makan ini pengantin baru onde-onde Oh iya teman-teman kira-kira di daerah kalian juga ada tradisi seperti ini atau tidak Nah kalau di daerahku atau di kampungku itu biasanya ada tradisi seperti ini Tradisi setelah 40 hari pernikahan kita pasti akan ada diadakannya Sama balikatin ruang atau putar tempat tidur Nah oke teman-teman sampai disini dulu videoku Assalamualaikum